Intro Anggota Komisi 4 DPR RI menyayangkan pemotongan anggaran Kementerian Pertanian karena dikhawatirkan akan berdampak pada upaya peningkatan produksi pertanian di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Endang Setiawati mengatakan pemotongan anggaran Kementerian juga berdampak pada petani. Pemerintah harus membuat strategi alternatif mengatasi keterbatasan anggaran seperti melibatkan BUMN dan industri untuk kerjasama memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Program-program dari Kementerian itu tidak ada terobosan. Terobosan yang bagaimana menciptakan kedaulatan pangan itu dari potensi lokal. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sulaiman L. Hamzah menilai pemotongan anggaran sektor pertanian sebagai bentuk ketidakadilan pada petani diminta petani dituntut meningkatkan produksi pangan namun tidak didukung dengan anggaran yang tepat dan memadai. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan stakeholder terkait. Maka pemotongan anggaran ini rasanya tidak adil. Pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat dalam rangka ketahanan pangan ini. Dan masih kelihatannya masih tetap berharap ada impor. Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN 2021 mengalami pemotongan 6,33 triliun rupiah. Dari anggaran awalnya, 21,84 triliun rupiah menjadi 15,51 triliun rupiah. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Dari anggaran awalnya, 21,84 triliun rupiah.